versi Bandung versi Bandung versi Bandung versi Bandung ya botol juga tribuner semuanya yang ada di rumah apa kalernya hari ke-13 Ramadhan masih semangat semangat ya jangan lemes-lemes karena kalian menjumpa lagi dengan kita ya di Persif Update bersama saya Rina Sukmwati dan saya Risa Ramadhan yang tentunya akan menemani kamu dengan 3 informasi terupdate tentang versi Bandung hari ini yuk saksikan semangatnya nah kita langsung nih masuk aja ke berita pertama nah ini untuk berita pertama pun juga masih berkaitan tentang pertandingan hari ini yuk hari ini ya akan melawan Persi Solo di Stadion Pak Hansari jam berapa? jam 20.30 waktu di sebagian Barat nah tentunya pasti juga kamu penasaran ini tribuner juga berapa botol ini Luis Mila akan memboyong pemain siapa saja nih yang akan bertanding melawan Persi Solo untuk hari ini siapa aja tuh? nah tapi ini sebelum aku menyebutkan ini beberapa pemain tersebut ternyata ini juga disayangkan ada beberapa pemain ya dari Persi Bandung yang memang tidak diboyong oleh Luis Mila di pertandingan hari ini siapa aja tuh? nah salah satunya adalah Daiso Kesato ya seperti yang kita ketahui juga bahwa dirinya ini masih terkena hukuman akumulasi kartu kuning ternyata ya pada saat pertandingan melawan Persi Jakarta kemarin tanggal 31 Maret ya dan selanjutnya seperti biasa Hen Hen Herdiana ya Allah learn where are you learn? nah ini pun juga masih ternyata harus absen Ray ya di pertandingan kali ini bersama Persi Solo ya nah tentunya penasaran juga ini ke-22 pemain tersebut antara lain yang pertama dari Keeper terlebih dahulu ini ada Teja Paku Alam terus ada Fitru Dwi Rustafa dan juga ada Rekir Hayu selanjutnya di bagian back ini ada Kakang Rudianto terus ada Nick Weepers ada Rahmat Irianto ada Muhammad Rezaldi Hanusa Ahmad Zuprianto dan juga Victor Igbo Nevo ada juga dari bagian gelandang ada Makok, Robi Darwis terus ada Rikam Buaya Beckam Putra Nugraha Fred Butuan Febri Haryadi Abdul Aziz Deddy Kusnanda dan juga Erwin Ramdhani selanjutnya striker ada Syiru Aves David Asilva Ezra Walian dan tentu saja Ferdi Yansyah wah Ferdi Yansyah di bawah ya ini ada berita yang cukup mengejutkan ya karena Ferdi Yansyah adalah salah satu pemain muda yang kemarin juga dipanggil sama Shin Taeyong di Timnas Indonesia U20 dan sempat terparkir untuk beberapa saat karena saat membela Timnas sempat cedera ya saat latihan kalau nggak salah dan sekarang udah kembali lagi ya di akhir-akhir musim bisa berkontribusi semoga nanti kita lihat ya performanya kalau diturunkan oleh Louis Mialan versi solo nanti ya semangat 22 pemain yang ikut ke Pakansari Tribuner selanjutnya berita kedua masih berkaitan tentang versi Bandung ada apa nih Ray? nah yang ini juga masih berkaitan tentang pertandingan yang akan berlangsung nanti malam sekali lagi kita ingetin pukul 20-30 melawan versi solo di Stadion Pakansari itu ada wasit yang memimpin pertandingan nanti malam adalah Hamim Tohari nah Bapak Hamim Tohari ini sudah memimpin sebanyak 4 pertandingan di Liga 1 musim ini dan selama musim ini juga Hamim Tohari belum pernah sebenarnya memimpin pertandingan persi Bandung tapi pernah memimpin pertandingan persi solo saat berhadapan melawan persi Jajakarta iya sejauh musim ini Hamim Tohari telah mengeluarkan sebanyak 18 kartu kuning dan 0 kartu merah nah selain mentori tentunya ada asisten-asistennya nih ya siapa aja saya sebutin di asisten wasit yang pertama ada Jursadat lalu asisten wasit kedua ada Dedek Duha asisten wasit tambahan satu ada Agus Fauzan Arifin lalu asisten tambahan duanya ada Ari Santoso dan juga cadangan wasitnya ada Asprian Ton oke wah udah lengkap kayaknya ya dan kayaknya juga udah siap juga nih untuk pertandingan nanti malam ya pasti Bandung melawan persi Solo wah mudah-mudahan juga nanti pertandingannya lancar ya Ray iya kira-kira itu operasi Solo disaksiin gak ya sama yang punya iya misalnya nih di putaran pertama kita menang ya di kandang mereka waktu itu semoga bisa mengulang kemenangannya ya karena kita udah dikit lagi menuju posisi runner up kita udah menuju dikit lagi menuju posisi runner up dan semoga bisa cepat-cepat nih mengunci kemenangan agar gak disusul sama yang di bawah-bawah ya semangat nah bawa-bawa tau dan juga tribuners nih kita kan tadi-tadi di berita pertama yang cepet nyinggung ya soal The Lord The Back Lord Hen Hen Herdiana kemana tuh cinta itu semua bawa-bawa tau mencari-cari aduh itu sudah main cari ini Hen Hen Herdiana ini kemana iya gimana ini gak ada kabar banget ya nah ternyata juga sampai kan berhempus kabar juga kemarin-kemarin nih atau rumor juga yang mengatakan bahwa ini apakah Hen Hen Herdiana ini akan keluar hah? Dari Petit Bandung? Dari Petit Bandung? Atau gimana sih? jaman aku tapi gimana SSS makanya nih Luis Mila ini selaku pelatih Petit Bandung Nyarai dan juga para pembantu dan tribuners juga menanggapi hal tersebut pun yang menanggapi bahwa rumor apakah Hen Hen Herdiana ini akan hengkang dari Petit Bandung atau tidak ternyata ini ditampik oleh Luis Mila selaku pelatih dari Petit Bandung jadi aman ya? gak cabut ya? tidak tapi ternyata ini harus di garis bawahi memang ada alasan tersendiri kenapa Hen Hen Herdiana masih belum tentunya dibawa atau diboyong di pertandingan Petit Bandung kemarin-kemarin nah ternyata ini menurut Luis Mila situasi pertandingan di tim Petit Bandung ini jadi pemicu ya Hen Hen Herdiana ini belum juga dimainkan di laga-laga Petit kemarin-kemarin seperti itu jadi Luis Mila saat itu juga mengatakan bahwa sebenarnya Hen 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 Herdiana memang performanya baik ya di awal musim hingga pertengahan dia menjadi salah satu pemain yang emang menunjukkan performa terbaiknya tapi Luis Mila tidak menampik bahwa belakangan Hen Hen Herdiana performanya mulai menurun dan ia menegaskan bahwa emang di situasi internalnya sendiri di Petit Bandung itu persaingan itu sangat ketat apalagi back ya ada banyak kan soalnya sekarang back itu lumayan ketat juga jadi Luis Mila mengatakan bahwa ia tidak akan terbang pilih untuk melatih dan juga menggeser atau menggantikan posisi siapapun pemain yang performanya mulai menurun termasuk Hen Hen Herdiana dan Luis Mila juga menegaskan bahwa dirinya gak akan sungkan untuk lakukan rotasi pemain untuk siapapun pemain yang udah performanya menurun akan diganti atau ada pemain-pemain yang udah performanya kelihatan menonjolnya jadi pasti akan dipasang kata Luis Mila kayak gitu dan itu juga adalah salah satu tujuan ini menurut Luis Mila agar para pemain itu bisa mengintropeksi diri akan biar bisa berubah lebih baik lagi ke depannya kayak gitu menurut Luis Mila clear ya Hen Hen Herdiana masih ada kata Luis Mila performanya yang sedang menurun kita doakan aja kalaupun di sana ada fans-fansnya Hen Hen Herdiana semoga menghand-hand road hand-hand ini bisa terus semangat ya latihannya dan bisa kembali ke performa terbaiknya lagi karena kita lumayan kan ya back kanan gak di CNN dan dia itu agak-agak deg-degan ya jujur cuma yaudah lah kita siapapun pemainnya pasti akan menunjukkan yang terbaik ya saat lapangan kayak gitu pokoknya semangat buat Hen Hen Herdiana iya dan semua pemain Tribuners itu dia tadi 3 informasi terupdate tentang Persib Bandung untuk hari ini jangan lupa untuk mau update informasi terkini seputar Persib Bandung lainnya di TribunJabar.id, TribunCribun.com, dan juga TribunPriangan.com jangan lupa juga untuk like, komen, dan juga subscribe YouTube channel kami di Tribun Jabar Video kalau gitu saya Reina Sukmohatir dari saya Ramadan pamit untuk diri di Persib update untuk hari ini sampai jumpa di Persib update berikutnya bye bye bye